Hingga hari keempat berlangsungnya Operasi Patuh Agung 2023, Kepolisian Daerah Bali menindak 1.129 pelanggar lalu lintas dari seluruh wilayah di Bali. Sementara jumlah kecelakaan lalu lintas selama 4 hari tercatat sebanyak 67 kecelakaan yang memakan 5 korban jiwa dan 105 korban luka ringan. Dalam operasi patuh yang digelar di Simpang Tohpati, Kota Dian Pasar, Jumat 14 Juli 2023, sejumlah petugas lalu lintas Polda, Bali menindak sejumlah pengendara roda 2 yang melanggar lalu lintas. Beberapa pengendara yang terjaring operasi ini, diantaranya tidak memenuhi standar keamanan dalam berkendara seperti tidak menggunakan helm, sehingga petugas melakukan penindakan tilang di tempat. Petugas juga mendapatkan sejumlah pengendara motor yang tidak melengkapi kendaraan mereka dengan kaca spion. Akibatnya, para pengendara menerima surat tilang dari petugas. Seperti yang dialami Dewi, pengendara yang baru berkegiatan dari sirkuit Mandalika Nusa Tenggara Barat ini belum memasang kembali kaca spion motornya. Ini spion, spionnya belum pasang. Dan ibunya menyadari memang dilepas. Iya, iya, memang harus dilepas dengan lintas. Dan ini sudah mau dipasang. Iya, karena mau kaca cek di sini. Kasubdit Gakum Ditlantas, Polda, Bali, Rahmawati Ismail menjelaskan, dalam operasi patu agung, Polda, Bali menindak pelanggar lalu lintas dengan tiga jenis tindakan. Dengan menggunakan atlet atau tilang elektronik, dan yang kedua dia boleh menindakan dengan tilang di tempat apabila menemukan pelanggaran, dan yang ketiga dengan melaksanakan penggunaan sempati. Jadi kalau terkait dengan tilang manualnya sendiri atau tilang di tempatnya, selama 4 hari sebaliknya sudah 1.129. Untuk tilang atletnya sendiri atau tilang elektroniknya, sudah sebanyak 333 orang yang sudah mengkonfirmasi tilangnya dan harus berbayar dengan tilangnya sesuai dengan tilang-terangnya masing-masing. Ini disiplin, walaupun anak kecil tetap dipakai lap. Saat operasi berlangsung, salah seorang petugas mendapati pengendara yang disiplin dalam berlalu lintas. Selain melakukan penindakan bagi pelanggar lalu lintas, petugas juga mengecarkan sosialisasi kepada pengguna jalan agar berkendara yang aman. Hal tersebut dilakukan sebagai langkah preventif kepolisian Polda Bali. Dari Kota Denpasar, Bali, Rita Laura, Kantor Berita Antara, Muartakan.